Al-Fatihah 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 Batu kali Fa'alayaf'ilu berarti fiil amarnya If'il ya Maka rumus Tasrib logawinya If'il If'ila If'ilu If'ili If'ila If'ilna Ya Bab tiga Mana fa'alayaf'alu Maka fiil amarnya If'al If'al If'ala If'alu If'ali If'ala If'al Ya Bab empat Bisa Fa'alayaf'alu Fiil amarnya Sama If'al If'al If'ala If'alu If'ali If'ala If'al Kemudian bab lima Tidak ada fiil amarnya Ya Talawati Bab enam Fa'alayaf'ilu sendiri I'i Fa'alayaf'ilu If'il If'ila If'ilu If'ili If'ila If'ilna Ini Wazannya Baik kita ambil Contoh Mazunnya Dari bab satu Ke bab enam Nasara Ya Nasara Yang suruh Maka fiil amarnya Unsur Unsur Unsura Unsuru Unsuri Unsura Unsurna Bab dua Dorobaya Deribu Berarti fiil amarnya Itriba 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 Itribu Itribi Itriba Itribna Ini bab dua Bab tiga Fataha Yaftahu Maka fiil amarnya Iftah Iftah Iftaha Iftahu Iftahi Iftaha Iftahna Ini Bab tiga Bab empat Bisa Ya Fa'alayaf'alu Contohnya Alima Alima Ya'lamu Maka fiil amarnya I'lam I'lam I'lama I'lamu I'lami I'lama I'lamna Ya Bab lima Tidak ada Fiil amarnya Kita lanjut ke bab enam Hasibah Yahsibu Yahsibu Berarti fiil amarnya Ihsibu 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 Nah Ya Ini Contoh Tasrif Logawi Dari bab satu Yang bab enam Saya rasa cukup Untuk fiil amar Kita lanjut Sekarang ke fiil nahi Ya Fiil amar dan fiil nahi Sama Ya Artinya yang berubah Ujungnya saja Dan iramannya Antara fiil nahi Dengan fiil amar Sama ya Ini kalau fiil amar Misalkan Fiil nahi Bab satu Ya La taf'ul Ya La taf'ul Maka tasrif logawinya La taf'ul La taf'ula La taf'ulu La taf'uli La taf'ula La taf'ul Nah ini bab satu Bab dua Batu kali Ya Ya Fa'ala yaf'ilu Berarti fiil nahinya Yaf'ilu La taf'il La taf'il La taf'ila La taf'ilu La taf'ili La taf'ila La taf'ilna Bab tiga Mana Fa'ala yaf'alu Maka fiil nahinya Yaf'alu La taf'al La taf'al La taf'ala La taf'alu La taf'ali La taf'ala La taf'alna Bab empat Bisa Fa'ila yaf'alu Yaf'alu Fiil nahinya La taf'al La taf'al La taf'ala La taf'alu La taf'ali La taf'ala La taf'alna Ya Kemudian bab lima Tidak ada fiil nahinya Bab enam Sendiri Fa'ila yaf'ilu Yaf'ilu Maka fiil nahinya La taf'il ya La taf'il Baik kita ambil mauzunnya Ini contoh dari setiap bab ini Bab satu Nasara yansuru ya Yansuru berarti fiil nahinya La tansur ya La tansur La tansuro La tansuru La tansuri La tansuro La tansurnya Kemudian bab dua Dorobaya teribu Fiil nahinya berarti Ya teribu Jadi La taf'rib La tatriba La tatribu La tatribi La tatriba La tatribuna Bab tiga Kita ambil contoh ya Fataha yaftahu Ya Maka fiil nahinya La taftah ya La taftah La taftaha La taftahu La taftahi La taftaha La taftahna Ini bab tiga Bab empat Mauzunnya alimah ya Alimah ya'lamu Berarti fiil nahinya La ta'lam La ta'lam La ta'lama La ta'lamu La ta'lami La ta'lama La ta'lamna Kemudian bab lima Fiil nahinya tidak ada Kita lewati Ke bab enam Hasibah Hasibah yahsibu Maka yahsibu Fiil nahinya La ta'lsib Ya La ta'lsib La ta'lsib La ta'lsibu La ta'lsibi La ta'lsib La ta'lsibuna Alhamdulillah dengan demikian Kita telah menyelesaikan Tasrif Logawi Terfiil Fiil Ma'di Dan fiil Nahi Baik Sebagai kesimpulan Dari pelajaran yang Ke Enam belas ini Ya Bahwa fiil amar Dan fiil nahi Berbeda dengan fiil madi Dan fiil mudare In Tasrif Logoenya Dapat belas Ya Kalau tasrif Fiil Amar dan fiil nahi Hanya berjumlah enam Karena memang Kata kerja Perintah Dan kata larangan Itu hanya ditujukan Untuk kata ganti Orang Ketiga ya Kata ganti orang kedua Yang jumlahnya Hanya enam Dan rumusnya Antara fiil Amar dan fiil nahi Sama Yang berubah adalah Huruf terakhirnya saja Saya rasa Cukup untuk Pelajaran Ke Enam belas ini Semoga dengan Selesaiannya Pelajaran ke Enam belas ini Insyaallah Apabila Rumus-rumus ini Dihapal dengan baik Maka Kita dapat dengan mudah Melangkah Ke Bab-bab selanjutnya Dari Pembahasan Ilmu Sarof Jadi rumus Tasrif Logoenya Dari fiil madi Hingga Fiil nahi ini Berlaku untuk Seluruh Bab Tasrif Baik Sulasi Mijorad Sulasi Mazid Ruba'i Mujerad Dan ruba'i Mazid Baik Saya cukupkan Sama di sini Semoga Yang saya sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.